Saudara dari dalam negeri, kami ajak Anda ke Inggris. Selain banyak ikonnya yang cantik, juga tentu sepak bolanya menjadi daya tarik tersendiri. Bahkan sampai banyak yang bilang, kalau lagi jalan-jalan ke Inggris, jangan lupa sempatkan minimal stadion sepak bolanya. Apalagi saat ini, Liga Primer Inggris lagi seru-serunya. London Eye, Big Ben, Tower Bridge, Buckingham Palace, bakunya foto-foto di berbagai ekernya London sudah semua. Tapi tidak hanya terkenal karena keindahan kotanya yang bisa membaurkan budaya dan modernisasi, Inggris juga menjadi mahnat wisata karena sepak bolanya. Jadi katanya, sayang kalau kesini gak ke stadion sepak bolanya. Nonton langsung, tur, atau bahkan cuman datang ke depan stadionnya saja. Di ibu kota London, setidaknya ada lima klub Liga Primer Inggris yang bermarkas di sana. Wih, yang lagi duduk di puncak kelas, men? Nah, kali ini kita akan melihat lebih dekat London Stadium di Queen Elizabeth Olympic Park. Sesuai namanya, ada park atau taman indah yang luas banget. Ada stadion multifungsi berbagai event olahraga hingga musik. Dan ini nih, berbagai sarana olahraga lengkap standar Olimpiade. Kita langsung ke London Stadiumnya. Di hampir semua stadium, tur, kita bisa melihat ruangan pemain sebelum mereka berlagak di lapangan. Tempat ganti bajunya, klinik penanganan kesehatan, ruang konferensi pers, dan lainnya. Nah, kalau yang ini, jalanan dari lorong menuju lapangan. Selamat datang di London Stadium, markasnya West Ham United. London Stadium di Queen Elizabeth Olympic Park, selain kini jadi markas West Ham United. Di tempat ini, 2012 lalu juga digelar perhelatan akbar olahraga dunia Olimpiade. Langsung dari bench pemain, inilah London Stadium dengan kapasitas 62.500 penonton, yang maksimalnya bisa dibikin Rp 80.000. Mudah ya? Ya heran, jika pembangunan stadion ini memakan biaya sampai 486 juta pound sterling, atau sekitar Rp 10,1 triliun. Siren jadi salah satu stadium yang memiliki sistem pencahayaan terbaik di Inggris. London Stadium juga dikenal karena kualitas rumput lapangannya. Wow, semoga saja Indonesia segera bisa mengadopsi sarana dan prasarana lapangan di sini. Secara sepak bolakan, olahraga yang paling banyak pecintanya di kita. Masih di area London Stadium Queen Elizabeth Olympic Park. Ini nih, yang juga gak boleh dilewatin. Orbit slide. Arcelor Middle Orbit ada di ketinggian 78 meter. Ini pemandangannya dari atas. Kalau mau lebih seru, kita meluncur ke bawah dengan slide atau perosokannya. Jangan lupa, safety first. Panjang landasan ini, 178 meter. Dan tidur sedap. Sampai di sini jalan-jalan kita hari ini, sampai ketemu di jalan-jalan selanjutnya. Cindy Agustina Tarik melaporkan dari London, Inggris.